Hai semua Assalamualaikum selamat datang di channel Dabur Nanas Di video kali ini aku lagi bikin bolu susu yang lembut dan menul banget Kalau teman-teman ingin tahu apa saja bahan-bahannya dan bagaimana caranya aku buat Simak videonya hingga selesai ya tapi sebelum kita mulai jangan lupa di like subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nanti tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya Terima kasih bahan-bahan yang harus kita siapkan sebagai berikut ya yang pertama kita siapkan loyang dengan ukuran panjang 20 cm lebar 9 cm dan tinggi 6 cm lalu olesi tipis-tipis di bagian bawahnya dengan margarin kemudian kita kasih baking paper di atasnya selanjutnya kita olesi di seluruh permukaannya ya setelah teroleh setelah terolesi dengan rata ini kita sisihkan berikutnya kita siapkan wadah dan ayakan kita ayak 100 gram tepung terigu 30 gram susu bubuk dan setengah sendok teh baking powder lalu ini kita ayak untuk memastikan semuanya tidak ada yang bergerindil setelah terayak semua lalu ini kita sisihkan dulu ya selanjutnya kita didihkan air dan setelah menidih matikan apinya kita steam 70 gram margarin di atasnya setelah semuanya mencair ini juga kita sisihkan kemudian kita siapkan wadah lalu pecahkan 2 butir telur masukkan 100 gram gula pasir setengah sendok teh vanilla essence dan setengah sendok teh emulsivir ini saya gunakan SP ya selanjutnya ini kita mixer dengan kecepatan paling tinggi hingga mengembang putih kental bercicak nah tandanya adonan yang sudah mengembang sempurna bila kita lihat seperti ada jejaknya kelihatan halus sama sekali gak ada gelembung-gelembungnya berwarna putih dan bila kita angkat gagang mixer dia akan nyangkut dan akan turun secara perlahan selanjutnya kita masukkan bahan kering yang sudah kita ayak tadi ini aku masukkan setengahnya dulu mixer dengan kecepatan paling rendah asal tercampur saja lalu kita masukkan semuanya dan kita mixer kembali ya kemudian kita masukkan 50 ml susu cair ini aku gunakan susu tanpa rasa susu UHT full cream nah setelah sudah tercampur rata lalu kita matikan mixernya yang terakhir kita masukkan margarin yang sudah kita cairkan tadi selanjutnya kita aduk menggunakan spatula dengan teknik aduk balik atau aduk lipat hingga semuanya tercampur rata hingga semuanya tercampur rata dan tidak ada margarin yang mengendap di dasar adonan karena kalau sampai kurang tercampur rata biasanya bolunya nanti akan bantat nah setelah sudah seperti ini semuanya sudah tercampur rata lalu kita sudah hingga aduknya ya tuangkan adonan ke dalam loyang yang sudah kita siapkan tadi dan untuk meratakannya aku gunakan sumpit lalu kita ketuk-ketukkan beberapa kali supaya udara yang terjebak dalam adonan bisa keluar nah setelah air dalam panci pengukus sudah benar-benar mendidih kita masukkan loyangnya kita kukus dengan api sedang selama kurang lebih 30 hingga 35 menit atau hingga dia matang sambil menunggu bolu matang kita buat fillingnya siapkan panci masukkan 100 ml susu cair 1 sendok makan tepung maizena 2 sendok makan gula pasir lalu ini diaduk-aduk dulu hingga si tepung maizena tidak ada yang menggumpal selanjutnya kita masak di atas kompor dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk hingga dia meletup-letup ya nah setelah dia mengental dan meletup-letup seperti ini tandanya dia sudah matang lalu kita angkat kita kembali ke bolunya tadi setelah kurang lebih 30 menit kita coba buka dan tes tusuk bila sudah tidak ada yang menempel tandanya bolu sudah matang dengan sempurna setelah bolu agak dingin lalu kita keluarkan dari loyangnya nah ini dia bolunya sudah matang dengan sempurna lalu tinggal kita kasih topping ya oleh siflah di atasnya yang sudah kita buat tadi lalu kita taburi dengan keju parut dan aku hiasi atasnya dengan buah ceri nah ini dia bolu susunya sudah siap kita sajikan sangat mudah sekali bukan cara buatnya kita coba potong-potong ya bolunya hmm kerasa lembut sekali ini bener-bener lembut dan menul banget silahkan dicoba ya sekian dulu video kali ini terimakasih sudah menonton terimakasih juga buat yang sudah support dan subscribe channel ini semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati